Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pegiat tanaman budidha dimanapun berada, semoga selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membuat nasi basi menjadi mol dan selanjutnya mol ini kita jadikan sebagai dekomposer untuk merombak bahan-bahan organik yang berunsur hara tinggi. Sahabat sekalian, nasi yang ada di piring ini sudah agak basi karena terlambat dipanasi dan daripada dibuang kita manfaatkan kita olah, kita jadikan mol yaitu mikroorganisme lokal. Untuk proses pembuatan nasi menjadi mol, yang pertama nasi ini kita masukkan di dalam toples. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama 5 hari atau sambal dengan tumbuhnya banyak jamur atau kapang di permukaan nasi ini. Setelah lebih dari 5 hari, seluruh permukaan nasi ini tampak ditumbuhi banyak jamur dengan beraneka warna. Ada yang berwarna putih, tampak seperti kapas, ini tahap awal pertumbuhan jamur. Kemudian setelah terbentuk spora, akan muncul beraneka warna. Sebagian ada yang berwarna abu-abu kecoklatan, warna oranye. Kemudian setelah spora-nya masak, akan berwarna menjadi hitam kecoklatan. Proses selanjutnya, kita membuat larutan gula, kita gunakan gula merah 50 gram ke dalam 100 ml air. Gula merah ini mengandung glukosa yang berperan sebagai sumber makanan dan energi bagi mikroorganisme. Gula merahnya kita hancurkan sampai larut semua di dalam air. Kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita tuangkan dalam wadah toples ini. Setelah itu kita tambahkan dengan air hingga volumenya menjadi 1 liter. Dan untuk air yang kita gunakan ini, kita usahakan menggunakan air hujan. Karena air hujan bebas dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan 4 sampai 5 hari ke depan. Setelah 4 hari, kita buka tutupnya. Dan ternyata di permukaannya ditumbui banyak kapang atau mol. Dan baunya khas seperti bau ragi atau tape. Ini menandakan bahwa mol yang kita buat ini sudah berhasil. Mol atau mikroorganisme lokal dari nasi bas ini merupakan jenis jamur risopus oligosporus. Yaitu golongan jamur atau fungi yang menghasilkan enzim protease. Enzim protease yaitu enzim yang dapat menisintesis atau memecah protein menjadi asam amino. Sehingga dapat meningkatkan kadar nitrogen larut. Berdasarkan Balai Pendelitian Tanaman Kementerian Pertanian, Kedungan salangan nasi basi terdiri dari nitrogen 0,7%, P2O5 0,4%, K2O 0,25%, Kadar air 62%, Bahan organik 21%, CAO 0,4%, Dengan rasio perbandingan karbon dan nitrogen 20-25%. Selanjutnya kita aduk-aduk dan pada tahap ini sudah menjadi pupuk organik cair setelah kita saring dan langsung kita aplikasikan ke tanaman. Namun pada video kali ini kita aplikasikan untuk proses pembuatan kompos organik. Kita tambahkan lagi dengan larutan gula 2 sendok makan. Dan selanjutnya kita siapkan kantong plastik sebagai wadah pengomposan seperti ini. Dan ke dalam kantong ini kita masukkan bahan-bahan organik dari sampah-sampah di sekitar. Untuk masukannya sedikit demi sedikit, Setelah itu kita kotorkan dengan larutan mole dari nasi basi tadi merata ke seluruh bagian. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan bahan-bahan organik. Kemudian kita kotorkan lagi dengan larutan mole. Demikian seterusnya sampai dengan selesai. Dalam proses pengocoran ini kita usahakan dengan kadar air 30% Agar bisa mempercepat dalam proses pengomposan nantinya. Setelah pengocoran yang terakhir kita aduk-aduk bahan organik ini Agar larutan mole-nya dapat merata ke seluruh bagian. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan di tempat yang terjuh selama satu bulan ke depan. Setelah hampir satu bulan, proses pengomposan ini kita buka. Kita lihat apa yang terjadi. Dan mengenai waktu pengomposan ini bisa kurang dari satu bulan. Tergantung keadaan bahan-bahan yang kita fermentasikan ini sudah matang atau belum. Sahabat sekalian, bahan-bahan organik yang kita komposkan ini hasilnya sudah berubah warna. Tampak coklat kehitam-hitaman. Dan tidak ada bau yang menyengat. Selain itu temperaturnya sudah dingin dan tidak ada ulat atau hewan yang menyertainya. Ini menunjukkan proses pengomposan sudah matang dan siap diaplikasikan ke tanaman kita. Sahabat sekalian, kandungan hara dari kompos ini cukup tinggi. Karena bahan-bahan organik yang kita komposkan disamping berasal dari ridaunan, juga kokopit, limba buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Selanjutnya kompos yang sudah kita hasilkan, kita langsung aplikasikan ke tanaman, ke media tanam yang ada di polypeg depan rumah kita untuk menambah kandungan unsur hara di dalamnya. Demikian proses pembuatan mol nasi basi sebagai dekomposer pembuatan kompos organik. Semoga bermanfaat. Tukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!